Tahun 1983, Organisasi Internasional Persatuan Konsumen menetapkan tanggal 15 Maret sebagai hari perlindungan hak-hak konsumen internasional dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen internasional. Media corong Partai Komunis CCTV setiap tahun memperingati tanggal 15 Maret ini dengan perayaan akbar mengklaim akan melindungi hak dan kepentingan konsumen. Namun di Tiongkok komplain masyarakat tentang barang palsu justru semakin buruk. Ketua Eksekutif dan CEO dari Alibaba Group, Jack Ma, mengatakan bahwa membasmi barang palsu merupakan hal yang amat sulit di Tiongkok. Di hadapan tiga ratusan karyawannya, Jack Ma berkata bahwa barang palsu bukanlah masalah Alibaba, melainkan masalah Tiongkok. Mereka, Alibaba, juga tidak melarang barang palsu dijual di situs perbelanjaan online-nya. Malah berkata ini adalah masalah seluruh Tiongkok. Namun hal ini juga menjelaskan suatu kenyataan, bahwa ini memang masalah seluruh Tiongkok. Pada November 2014, Jack Ma berkata di konferensi internet internasional bahwa situs belanja online miliknya, Taupau, tidak menjual barang palsu. Tetapi kemudian dibocorkan bahwa barang palsu di Taupau mencapai 63 persen. Barang palsu di Tiongkok kian meraja lela. Tahun lalu, sebuah perusahaan asing menyewa investigator Tiongkok untuk menyelidiki dan memberantas barang palsu dengan sistem bonus. Hasilnya bukannya memberantas barang palsu, sang investigator justru memproduksi barang palsunya sendiri untuk mendapatkan bonus. Terungkap bahwa investigator ini pun palsu. Jika seseorang mempunyai keahlian namun merasa bahwa ia eksis hanya untuk kenikmatan duniawi, merasa itulah satu-satunya nilai kehidupan dan targetnya. Maka jika Anda memakai sistem bonus memintanya untuk memberantas barang palsu, tepat seperti yang diinginkan, ia sendiri memproduksi barang palsu, lalu mengatasnamakan memberantas barang palsu untuk mendapat keuntungan. Prof. Alice Chen berpendapat luapan barang-barang palsu mencapai puncaknya di zaman Resim Komunis Tiongkok. Ia berkata, pedagang Tiongkok di zaman dahulu justru sangat mementingkan reputasi baik, memegang merek dagang di depan pintu toko, menunjukkan kredibilitas turun-temurun, dan tidak tergoyakan oleh kepentingan pribadi. Tengoklah Tiongkok masa kini, komunisme dimasukkan ke dalam pikirannya. Ditambah 10 tahun revolusi kebudayaan, warisan pemikiran ribuan tahun yang lalu telah dipenggal, pemikiran tradisi telah hilang, generasi penerus tidak memiliki contoh panutan, sehingga di dalam otaknya tidak ada konsep ini. Bagi saya, ini lebih merupakan masalah komunis Tiongkok. Akar permasalahannya terletak di tubuh pemerintahan komunis Tiongkok. Kita paham bahwa pemerintah komunis Tiongkok justru adalah barang palsu. Ia menyebut dirinya Partai Komunis Tiongkok. Ia bukanlah asli Tiongkok. Sesungguhnya ia datang dari Uni Soviet, dari luar negeri. Mungkin ia menyebutnya Partai Komunis, namun ia tidak menjalankan komunisme, melainkan kapitalisme kroni. Merek dagang saman kuno di Tiongkok terkenal di seluruh dunia dan tak tergoyakan, sebab mereka berbekalkan integritas dan kebajikan. Jika mampu belajar dari kebudayaan tradisional dan membangun kembali nilai-nilai sosial, hal ini sangat mungkin akan menyelesaikan akar permasalahan barang palsu di Tiongkok. Terima kasih. Terima kasih.